Terkadang orang tidak sadar atau bahkan dia mengerutu, bahkan dia menyalahkan kondisinya. Kalau dulu saya ini sebelum hijrah, Masya Allah, dompet saya tebal, duit saya banyak, cari duit rasanya mudah. Tapi kalau sudah hijrah kok susah rasanya. Kita berharap di antara orang-orang yang diberitakan di dalam Al-Quranul-Kirim pada surat Al-Fajr. Maka dalam akhir surat Al-Fajr, Allah berfirman, Maka ketika ayat ini dibaca Rasulullah Sallam, Maka lewatlah sahabat Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Maka Abu Bakar menyatakan, Alangkah indahnya dan bahagianya apa yang disebutkan Allah di dalam firmannya. Maka Rasulullah Sallam menyatakan, Maka kalian termasuk di dalam ayat itu, Maha Abu Bakar. InsyaAllah. Inilah merupakan rekomendasi Rasulullah Sallam. Sehingga tentunya kita ketika berharap sebagaimana musyrah, berita gembira dari Allah SWT, Memiliki jiwa yang tenang, maka keladani dan ikuti Sebagaimana aqidah, sebagaimana ibadah, sebagaimana akhlak, Demikian pula manhaj. Ya'ani Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Ya'ayyuhatuhan, ya'ayyuhatuhan nafsul murtma'innah. Wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, Kembalilah kalian irjai ila rabbiq kepada Rabbu pemilik seluruh jiwa. Radiyah dan radiyah. Dalam keadaan rida dan diridai. Kita uas dengan balasan Allah SWT. Dan kita diridai seluruh apa yang ada pada kita. Dalam kita beragama, apakah itu Islam, iman dan puncak tertinggi adalah ihsan. Kita beragama, apa yang kita amalkan diridai Allah. Tentunya Allah akan meridai seluruh apa-apa yang ada pada kita ketika memang itu. Senantiasa mereka adalah ikhlas karena Allah. Tidak ada riyak, tidak ada som'ah. Bukan li ajlid dunia, Laisa li ajlid syukrah. Bukan karena kepentingan dunia, Demikian pula adalah karena ketenaran. Tapi semuanya adalah lillah. Kerana Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Wasawaban ala mutabahatin nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Dia berusaha untuk sesuai, Bagus di dalam dia, Menteladani, Mengikuti daripada tuntunan ajaran sunnah rasul sallallahu alaihi wa sallam. Fadkhuli fi'ibadi. Masuklah kalian, Pemilik jiwa yang tenang. Bersama dan berkumpul hamba-hambaku. Siapakah mereka? Tentu adalah hamba-hambaku Allah yang sallallahu alaihi wa sallam. Nanti insyaAllah akan disebutkan dan dijelaskan, Sampai kita nanti pembahasan, Pada pembahasan kitab Akhidah Ustiyah. Kita akan tahu siapa, Para nabi, Siapakah mereka orang-orang yang jujur, Siapakah mereka syuhada, Siapakah mereka orang yang sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tentunya mereka adalah para nabi dan rasul. Dan orang-orang yang bersama mereka, Para nabi dan rasul. Tentunya orang-orang yang berusaha, Mereka menapati, Apa-apa yang dijalani rasul dan para sahabat, Tentunya mereka tidak akan pernah lepas dari ujian dan jukaan. Karena justru semakin kuat agama, Akhidah seseorang, Ujianya tentunya semakin besar. Terkadang orang tidak sadar, Atau bahkan dia mengerutu, Bahkan dia menyalahkan kondisinya. Kalau dulu, Saya ini sebelum hijrah, MasyaAllah, Dompat saya tebal, Duit saya banyak, Cari duit rasanya mudah, Tapi kalau sudah hijrah kok susah rasanya. Nah, ini apa ini? Jadi ini tidak demikian mestinya. Sekali lagi, Bahawa asyadul bala al-anbiya, Fummal amsal bala amsal. Bahawa seberat-berat ujian itu, Ujian para nabi dan rasul. Itu melihat. Rasulullah selama, Kurang apa, Doanya makbul lah. Tapi beliau, Tidak menginginkan apa yang didapatkan oleh mereka siapa? Orang-orang, Sebagai mana, Romawi, Ya, Sebagaimana mereka orang-orang majusi. Yang dimana mereka semuanya, Mendapatkan itu semua. Makanya mengatakan, Memang Allah segera akan untuk mereka di dunia ini. Adapun untuk kita nanti di akhirat saja. Makanya kita masih ingat, Ketika Rasulullah menyatakan, Lata kula tasyurubu. Ya, Jangan kalian makan dan minum, Dari becana yang terbuat dari, Emas dan perak. Dan, Kalian pakai piring, Yang terbuat dari emas dan perak. Apa sebabnya, Nabi mengatakan, Maka itu untuk mereka. Maksudnya, Orang-orang gafir. Dan ada pun untuk kalian, Nanti di akhirat. Ya, Bukan berarti, Nabi kita mengatakan, Sebab, Kenapa dilarang itu untuk mereka. Bukan itu menunjukkan, Nabi memberikan, Apa istilahnya? Istikror. Penetapan tidak sama sekali. Ya, Tapi kebiasaan mereka, Sampai seperti itu, Bermewah-mewahan. Ya, Makan saja, Minum saja, Pakai, Becana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, Subhanallah. Ada pun kita, Tidak. Jadi itu, Tentunya, Nah, Kita, Bersabar, Dan kuatkan, Keimanan kita, Akhidah kita, Itu yang paling penting. Dalam kondisi apapun, Kita mohon kepada Allah, Zawajal demikian. Jika kita sakit, Jika kita dalam keadaan kurang, Di dalam keadaan kita mungkin sempit, Inilah ujian akhidah keimanan itu. Masya Allah. Begitu indah, Ketika, Mereka, Orang-orang yang, Memiliki akhidah yang kuat, Begitu dekat dengan Allah, Zawajal, Di dalam menerima, Seluruh ujian dan jubahan itu. Baginya, Maka, Dia justru, Akan menjadi sebab, Terangkatnya, Terhacat diri, Sya Allah, Baru, Wa Ta'ala. Dan, Berikutnya, Setelah para Nabi bin Rasul, Orang yang semital mereka. Dan berikutnya, Dan berikutnya. Jadi, Ibu Na'an, Baratullahi wabarakatuh. Ini, Dan semoga Allah berikan kita istriqomah, Untuk bisa istimak, Di majlis-majlis, Kala Allah, Kala Rasul, Bapak, Misalabila Umar.